Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Produksi garam di Sulawesi Selatan terus menurun secara drastis sejak 2020. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan pada 2020, produksi garam hanya menyentuh angka sekitar 45.000 ton. Padahal tahun 2019 produksi garam sempat meningkat hingga lebih dari 140.000 ton atau tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Sayangnya pada 2021 panen garam merosot drastis yakni hanya 1.283 ton, lalu 2022 mencapai 3.282 ton. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan Muhammad Ilyas mengatakan produksi garam anjlok disebabkan perubahan iklim. Kondisi itu membuat cuaca tidak menentu yang membuat garam-garam gagal panen. Ilyas mengakui produksi garam masih menggunakan metode tradisional yang sangat bergantung pada alam. Hingga saat ini petani masih mengandalkan sinar matahari untuk memproduksi garam. Karena itu produksi secara otomatis akan terganggu ketika kondisi cuaca tidak stabil terlebih lagi ketika curah hujan tinggi. Untuk itu Sulawesi Selatan akan mencoba penggunaan teknologi dalam produksi garam misalnya sistem tunnel atau terowongan. Ada pun 5 daerah penghasil garam di Sulawesi Selatan yakni Kabupaten Maros, Pangkep, Takalar, Jeneponto, dan Selayar. Sebanyak 602 pendaftar dari pelajar jenjang SMA, SMK Negeri, dan swasta di kota Surabaya mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paski Beraka tahun 2023. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Surabaya Maria Teresia Ekawati Rahayu mengatakan tahapan seleksi Paski Beraka diawali dengan pendaftaran serta seleksi administrasi, tinggi dan berat badan, performance, hingga penyaringan peserta. Pada tahun 2023 ini total ada 602 pendaftar calon paski beraka yang terdiri dari 291 putra dan 311 putri yang akan disaring menjadi 100 peserta, 50 putra dan 50 putri untuk mengikuti pelatihan dan akan bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2023 nanti. Terjadi kebakaran di sebuah rumah milik warga di Kadi Gunung Lawu, tepatnya di Desa Balong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar pada Kamis 23 Maret malam lalu. Diketahui objek terbakar yaitu rumah milik Turiyati. Kebakaran tersebut membuat rumah tersebut hangus hingga tersisa tembok rumah saja. Relawan di Jenawi, Chris Bintoro, mengatakan kejadian tersebut terjadi pada pukul 18.30. Dia mengatakan pada saat kejadian, pemilik rumah dan keluarganya sedang keluar rumah untuk menghadiri acara. Dan hingga saat ini masih belum diketahui penyebab kebakaran terjadi. Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini.